Presiden Arema Guyur Bonus untuk Timnas Indonesia Timnas Indonesia di Guyur Bonus sebesar 2 miliar rupiah usai berhasil lolos ke Piala Asia 2023 Dengan rincian 1,5 miliar rupiah dari PSSI dan 500 juta rupiah diberi oleh Presiden Arema FC, Gilang Widya Pratama Bonus 500 juta rupiah ini diberikan Gilang Widya Pratama sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan Timnas Indonesia Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dengan status runner-up terbaik Tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia 2023 Timnas Indonesia yang mengoleksi 6 poin menduduki peringkat kedua klasemen Dua kali menang atas Kuwait dan Nepal, lalu kalah dari Jordania dengan skor tipis 0-1 Saya sangat bangga dan mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 Sebagai bentuk apresiasi, saya siapkan bonus 500 juta untuk Timnas Indonesia Ucap Gilang Widya Pratama, Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022 Skuad Garuda terakhir kali mentas di Piala Asia pada edisi 2007 Kali itu, Indonesia berstatus sebagai tuan rumah Piala Asia 2007 bersama Malaysia, Vietnam, dan Thailand Terima kasih untuk perjuangan luar biasa kalian Garuda Kata pria yang akrab di Sapa Juragan 99 itu Terima kasih telah menonton!